Menuju parkiran biaya, jadi semua mobil kendaraanan, Bapak Ibu yang membawa kendaraanan, nanti bisa ditaruh di parkir di parkiran biaya. Nah, bagi jemaat Tuhan yang membawa kendaraan pemotor, nanti bisa masuk dari pintu gerbang beja, parkirnya yang di depan roka, di depan rumah Ibu Isang itu, yang biasa di taruh mobil itu, nanti cepat bawa ke motor, langsung parkir di situ, nanti diatur sama panitia natal, yang bertugas di bagian mobil, atau di bagian motor. Jadi kami berharap kematuhan tidak ada yang parkir yang di atas atau lewat biaya, jadi semua langsung masuk di pintu gerbang, yang langsung parkiran yang biasa ikut, buat mobil, itu buat motor, yang membawa mobil, langsung parkirkan mobilnya di depan pihan. Nah, nanti kalau bisa, waktu mau masuk parkiran, Bapak Ibu bisa terbuka, macam mobilnya, setelah kita tahu, apakah itu cumaan, ini berjudul, karena, pasti bukan sebelah kita berjaga kalian, karena sampai nanti ada sesuatu yang tidak inginkan. Jadi kita tahu, petugas di atas atau ingin menjemah kita, jika ada yang ikut ikutan, dan dalam hal-hal, itu waktu parkirnya, itu saja yang soal parkiran, nanti ada tim keamanan, pokoknya juga keamanan dari beja yang akan mengatur, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, untuk laporan keuangan natal kita sampai per minggu lalu, ya minggu lalu, atau sampai saat ini, itu sudah tertumpul, dana kita untuk natal sebesar 73.744.312.000. Ya, betul-betul di dalam doa Bapak Ibu, untuk kegiatan natal kita, tanggal 24, 25, 31 Desember, dan 1 Jember hari. Ya, waktu natal, laporan, keuangan, bagi jemaah Tuhan yang kemarin melalui tren, bisa dilihat di laporan rumah, atau waktu natal, ataupun ada hal yang mungkin yang terlewatan, atau belum tercatat, Oleh manitia, mohon bisa di-info, kepada saya, maupun juga berdara, natal yaitu Ibu Oli, itu hadis yang berdari.